Semakin terungkap kesaksian mengejutkan Baharada'e yang diungkap Ketua Komnas HAM Ahmad Taifan Damani. Baharada'e mengakui bahwa ia yang telah menembak Brigadir Yosua. Setelah menembak 3 kali dari lantai 2, terkuak Brigadir J ternyata sempat berlutut sebelum Baharada'e kembali melepas tembakan 2 kali ke arah Brigadir Yosua dari jarak dekat. Namun sebelum kita lanjut, alangkah mulia jika anda menekan tombol like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan berita-berita terupdate dari kami. Oke jika sudah mari kita lanjut. Namun pose berlutut yang dilakukan Brigadir J disebut-sebut hanya acting. Kini Baharada'e pun ungkap alasan mengapa ia nekat menembak Brigadir J dari jarak dekat. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Brigadir J dan Baharada'e ini terlibat baku tembak di rumah dinas Kadifropam nonaktif Irjen Verdi Sambo pada 8 Juli 2022. Brigadir J melepaskan 7 kali tembakan namun tidak berhasil melumpuhkan Baharada'e. Sementara Baharada'e hanya melepaskan 5 kali tembakan dan langsung Brigadir J tewas di tempat. Sebanyak 3 kali tembakan dilayangkan Baharada'e dari lantai 2, sementara 2 tembakan lain diarahkan dari jarak dekat. Dia menembak 2 kali lagi untuk memastikan orang yang menyerang dia itu betul-betul bisa dilumpuhkan. Itu kesaksian dia sebagai terduga tindakan tembak-menembak itu, ungkap Ketua Komnas HAM Ahmad Taifan Damanit, dikutip dari Youtube Metro TV. Mengapa Baharada'e tidak memberikan tembakan melumpuhkan pada Brigadir J? Pengacara Andrea Senahot Silitonga juga membeberkan alasannya. Menurut pengakuan Baharada'e kepadanya, peristiwa baku tembak itu berlangsung sangat cepat dan tidak lebih dari 2 menit. Sementara pengacara, dalam waktu yang relatif singkat itu, suasana berlangsung mencekam. Pada saat peristiwa tembak-menembak, disampaikan kepada saya, waktunya tidak lebih dari 2 menit, kata Andrea Senahot dalam tayangan catatan demokrasi di TV One pada Selasa 2 Agustus 2022. Maka dari itu, menurut sang pengacara, aksi yang dilakukan Baharada'e hanyalah membela diri. Pasalnya, posisi Baharada'e saat baku tembak dengan Brigadir J itu pun antara hidup dan mati. Jadi kalau kita lagi menembak, pemahaman saya, saat sudah ada bunyi tembakan, sudah sangat mengganggu karena bunyinya keras. Malahan, Brigadir J hendak melayangkan tembakan lagi kepada Baharada'e disertai ucapan berupa ancaman dan umpatan. Mendengar kata-kata ancaman dari Brigadir J, Baharada'e pun mengaku merasa tak kasihan. Sontak Baharada'e lepaskan tembakan ke arah Brigadir J sebanyak 2 kali dari jarak dekat. Yang disampaikan kepada saya, pada saat kondisi terakhir dia masih berlutut. Masih ada gerakan yang kira-kira menurut pertimbangan orang-orang yang disitu. Itu bukan pertimbangan logis yang normal. Yang bisa kita, ini dia ngapain ya? Ini dia mau nembak atau mau jatuh? Gak mungkin orang bisa memikirkan itu. Ada gerakan, dia tembak lagi karena dia sempat mengumpat dan menembak lagi, jelas Andreas Nahot. Lanjut pengacara Baharada'e ada peristiwa lain yang terjadi sebelum aksi polisi tembak polisi tersebut. Tak lain adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Irjen Verdi Sambo, yaitu Putri Chandrawati. Disebutkan Andreas Nahot, kondisi inilah yang membuat mendiang Brigadir J ketakutan. Ada peristiwa sebelum tembak-menembak itu, kalau benar ada tindakan pelecehan seksual, Anda bisa bayangkan kondisi goncangan yang sedang dialami almarhum, kata Andreas Nahot. Sebab, lanjut Andreas Nahot, Brigadir J harus menghadapi sejumlah hal yang mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap Putri Chandrawati. Apalagi jika perbuatan Brigadir J ini diketahui oleh Verdi Sambo. Maka Brigadir J pun terancam dipecat sebagai ajudan Verdi Sambo. Dia sudah mencoba ditolak, kira-kira dia dalam keadaan yang senang-senang saja, atau dalam keadaan bingung. Bagaimana dia nanti akan berhadapan dengan generalnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan itu, bungkas Andreas. Nah, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Kami hati yang bertugas, pamit undur diri.